Halo teman-teman sahabat Tani Deso Jumpa lagi bersama saya Sugar Group 10 Ton Bajunya doang tapi Kita sekarang Berada di areal Pertanian Seperti Bungkaran hutan baru Kayak kawasan Transmigrasi Kita lagi tanam Padi Darat Di sisa atau bekas pohon Karet Kita lihat ibu-ibu ini Saudara kita lagi Tanam Ibu-ibu yang lagi tanam Lihat ini Pekerja-pekerja keras Malah udur-uduran Konok ini Oke teman-teman Ini kita mau berbagi informasi sedikit teman-teman Mengenai tanaman padi darat Di daerah kami teman-teman Nah ini kita tanam padi darat Baritasnya Mapan teman-teman Ini Kumurnya sangat genjah Sekitar 4 bulan Sudah bisa dipanen Tidak seperti Padi gugu yang sampai 6 bulan ya teman-teman Ini lebih cepat panen Katanya Saya juga baru tanam ini Dan saya lihat dari Kemasannya itu Emang Apa namanya Kumurnya sangat genjah Itu 4 bulan Bisa langsung dipanen Nah ini Berasnya juga Yang sudah panen dulu itu Katanya berasnya enak teman-teman Pulen Enak Tidak kalah Dengan padi Sawah Teman-teman Oke Nah ini Pak D Kita Pak D tarimin ini Halo Halo guys Ini jadi Prosesnya Ditugal dulu Atau ditajuk Menggunakan alat Seperti ini Kayu ya Manual Teman-teman Oke Sebelum ditugal Atau ditajuk Kita tentukan dulu Jarak tanamnya Teman-teman Nah ini jarak tanamnya Menggunakan Tali atau kenteng ini Supaya lurus Bisa kelihatan ya Ini Kenteng ini Oh kenteng Bukan kelenteng ya Tali ini Tali tambang Nah ini ada Jarak tanamnya ini Kita buat Ini 40 cm Teman-teman Terus dikasih Legowo sekitar 60 cm Teman-teman Jadi 40 Legowonya 60 cm Katanya Ini kalau Padi Mapan Itu anaknya Banyak Jadi peru jarak Yang Lebar Juga Karena ini Posisi Tanaman Apa Tanah kita ini Areal kita ini Bekas tanaman Karet Katanya Subur Jadi Emang harus Apa Jaraknya harus jauh Karena kemungkinan Tumbuhnya itu Subur-subur Nanti Amin Ya Allah Amin Subur-subur Segede-gede Bagong Oke teman-teman Itu ya Cara tanamnya Setelah Ditugal Tadi ya Ditajuk Ini Bapak-bapak yang Najuk Kemudian Diwur Diwur itu Ditanam Biji Nah Maju Maju Bukan mundur Kalau tandur Itu mundur Ini Tajuk Tanah Maju Tajuk Namanya Tanah Maju Jadi kalau Kemarin Ada yang Komentar Di video Saya Kok Nanam Padi Katanya Maju Loh Ini Beda Ini Bukan Padi Bukan Bibit Padi Yang Ditanam Tapi Ini Benih Padi Jadi Biji Langsung Ditanam Di Lubang Yang Dibuat Tadi Lubang Ini Langsung Dikasih Padi Biji Padi Kemudian Ditutup Setelah Ditutup Nanti Kita Tinggal Nunggu Hujan Kenapa Nunggu Hujan Karena Ini Tidak Menggunakan Irigasi Teman Teman Ini Menggunakan Air Hujan Jadi Air Hujan Menggunakan Air Hujan Bukan Air Irigasi Jadi Tanaman Ini Bergantung Dengan Air Hujan Jadi Tanam Padi Darat Ini Menunggu Musim Penghujan Jadi Kalau Musim Kemarau Tidak Bisa Tanam Padi Nah Biasanya Bulan-bulan Tanam Padi Darat Ini Itu Bulan September Oktober November Itu Bulan-bulan Itu Menunggu Musim Hujan Setelah Kemarau Tiba Ini Mbah Kita Ikut Muur Juga Oke Teman-teman Itu Tadi Proses Tanaman Padi Padi Darat Sangat Sederhana Sekali Rupanya Cara Tanam Padi Darat Padi Yang Kita Konsumsi Nasi Nasi Yang Kita Konsumsi Tiap Hari Itu Sederhana Tapi Butuh Butuh Apa Namanya Butuh Kerja Keras Untuk Menghasilkannya Oke Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Boleh Ditanyakan Nanti Saya Buat Video Lagi Apa Yang Perut Ditanyakan Kemarin Ada Yang Tanya Sih Apa Namanya Bibit Benih Padi Yang Apa Yang Ditanam Nanti Kapan Kita Ulas Langsung Dari Kemasannya Seperti Apa Itu Benih Padi Mapan Terus Ikuti Terus Perjalanan Youtube Tani Deso Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Klik Lonceng Supaya Bisa Dapat Notifikasi Dari Video Selanjutnya Dari Tani Deso Oke Sampai Berjumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh